Nah, kemudian ini dok, apakah penyakit asma ini merupakan salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau bisa disembuhkan? Kalau memang bisa disembuhkan, bagaimana caranya dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Perlu kita ketahui, ada beberapa penyakit sebenarnya di dalam kedokteran ini. Orang menyangkanya itu baik, apa namanya? Sekali minum obat, udah. Sembuh gitu dok. Sembuh, udah biarkan saja. Nah, ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada penyakit yang istilahnya dia terkontrol. Nah, jadi targetnya adalah terkontrol. Nah, jadi kita banyak terkecoh selama ini. Contoh orang yang darah tinggi atau orang yang sakit gula. Nah, ini banyak ketika udah enakan, misalnya sewaktu datang berobat, tensinya 170 per 100. Nah, kita kasih obat dengan obat darah tinggi, kita diagnosa sudah darah tinggi, hipertensi. Nah, ketika sudah normal tensinya dan dia sudah tidak ada keluhan, ini tidak balik lagi. Artinya tidak kontrol berobat lagi. Nah, padahal penyakit seperti hipertensi ataupun penyakit gula dan juga termasuk penyakit asma, itu adalah penyakit yang dia target pengobatannya adalah terkontrol. Kontrol atau jangka panjang dok. Iya, terkontrol. Artinya harus dikontrol dan kontinu. Dan butuh waktu yang lama juga dong ya? Butuh waktu, benar. Nah, jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa semua, jadi kalau kita mengalami penyakit kronik seperti tadi hipertensi atau DM ataupun asma, jangan kita mengira, oh ini sudah enakan, oh saya suka hati bebas, segala macam. Tidak minum obat, tidak kontrol lagi ke dokter. Nah, ini bisa memicu kembali penyakit kita tersebut dan kita kembali menderita penyakit. Oke, untuk kesembuhannya tadi dok, apakah kira-kira dengan butuh waktu yang lama, kemudian kontrol yang butuh kontrol, apakah ini bisa menyembuhkan suatu saat gitu dok? Ya, sebelum kesana saya coba terangkan tentang namanya beratnya penyakit asma. Jadi penyakit asma itu dia ada dua, ada yang intermittent dan ada yang persistent. Nah, persistent ini nanti ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, terbagi tiga dia kalau persistent. Yang pertama ada yang namanya intermittent. Iya, intermittent. Intermittent. Nah, ini seseorang yang mengalami asma, dia gejalanya kurang dari satu kali per minggu. Jadi dia gejalanya muncul kurang satu kali dalam seminggu. Nah, kemudian tadi kita jelaskan sering timbul gejala malam ya pada orang asma. Gejala malamnya itu kurang atau sama dengan dua bulan. Jadi dia kurang atau sama dengan dua bulan itu termasuk daripada intermittent. Kemudian tidak ada mengganggu aktivitas. Nah, ini yang intermittent. Kemudian persistent. Persistent tadi tersebut dia ada ringan, sedang, dan berat. Kalau dia ringan, nah itu gejalanya akan lebih dari satu kali seminggu. Nah, kalau dia tadi intermittent kurang dari satu kali seminggu. Kalau persistent yang ringan, dia lebih dari satu kali seminggu. Gejala malamnya lebih dari dua kali sebulan. Dan serangan ini bisa mengganggu aktivitas dan tidur. Kemudian persistent yang sedang, itu gejalanya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari bisa muncul. Ini sangat mengganggu aktivitas tentunya. Benar sekali. Bisa dia, pokoknya, lebih dari empat kali per minggu. Nah, itu sudah dinamakan persistent sedang. Nah, gejala malamnya lebih dari satu kali seminggu. Dan benar sekali tadi disebutkan akan mengganggu aktivitas dan tidur kita. Kemudian persistent berat, itu gejalanya akan timbul terus-menerus. Bayangkan saja kalau saruna nafas kita menyempit terus-menerus. Apa yang terjadi? Ya, oksigen dalam tubuh akan berkurang. Dan ini bisa mengancam jiwa kita. Rasa seperti sakarat jadinya. Iya. Karena kita hidup ini sangat butuh namanya oksigen untuk bernafas. Ketika terjadi hambatan, nafas pada jalan kita itu udara yang masuk tak akan sempurna. Sehingga penyampaian oksigen oleh hemoglobin di seluruh tubuh tak akan tercukupi. Nah, ini akan mengganggu aktivitas. Aktivitas kita akan sangat terbatas pada persistent yang berat. Kemudian gejala malam akan sering timbul. Dari intermittent dan persistent tadi ini dok, ini yang kebanyakan yang menimpa oleh masyarakat yang mana dok? Ya, umumnya lebih cenderung keringan dulu. Keringan. Nah, memang ada beberapa juga sering yang istilahnya sudah pernah kena asma seperti kita bilang tadi, dibiarkannya. Ya, tiba-tiba menjadi sangat berat. Namanya istilahnya eksaserbasi akut. Nah, dan ini tiba-tiba berobat, ini harus ditangani segera. Dan kita akan memberi istilahnya obat inhalasi untuk melebarkan jalan nafas. Atau disebut dengan inhaler mungkin itu ya? Ya, benar sekali. Ya, jadi itu kemudian dok, kembali lagi ke pertanyaan kita pertama. Jadi, apakah bisa disembuhkan kira-kira dok? Ya, tadi apakah asma tadi bisa disembuhkan atau tidak, jawabannya adalah dia tujuannya adalah mengontrol, bukan menyembuhkan secara total. Artinya ketika seseorang menderita asma, maka tujuan daripada terapi atau penanganannya adalah mencapai kadar terkontrol. Seperti pada orang yang hipertensi dan juga orang yang diabetes tadi, orang yang diabetes mellitus. Nah, jadi ada target ya, untuk menilai kemajuan daripada penyakit asma tersebut. Nah, istilahnya sekarang ada namanya ACT, disingkat, Asma Control Test. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di dalamnya, kita bisa googling ya secara gampang di internet, apa itu Asma Control Test. Jadi, nanti dalam sebulan akan dihitung berapa kali sebenarnya terjadi kekambuhan, gejala pada seorang yang sakit penderita asma. Nah, nanti ada skornya, dikatakan terkontrol itu nanti sampai nilai 24. Nah, ketika 24 maka di sini terkontrol dan dalam pengobatan itu nanti akan kita evaluasi setiap 3 bulan. Jadi, bisa dikatakan walaupun ini secara total tidak bisa disembuhkan gitu dok ya. Kemudian ini bisa dikontrol mungkin dalam artian dari persisten yang berat, mungkin bisa lebih ringan ke sedang. Betul, benar sekali. Kemudian keringan, mungkin ke intermittent yang terakhir dok ya. Walaupun tetap dalam keadaan terkena penyakit asma, namun berkurang. Berkurang, benar. Ya, Alhamdulillah gitu dok, masih bisa berkurang walaupun tidak sembuh. Kemudian tidak sembuh total, bagi sahabat gue masih bisa beraktifitas kalau memang kontrol dan pengobatannya berjalan dengan baik. Oke, itu dia tadi tentang bagaimana cara penyembuhan daripada penyakit asma. Terima kasih telah menonton!